PEMBANGUNAN FISIK dan non-fisik di daerah tersebut dengan berbagai macam program unggulan seperti pembangunan rumah tidak layak kuni atau RTLH menjadi layak kuni, pembangunan gorong-gorong, pembukaan jalan, dan program edukasi. Penjabat Wali Kota Lok Sumawai, Abdul Hanan menyampaikan, pihak pemerintah mendukung penuh dan mengapresiasi program tersebut agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Harapan kami program ini bisa dilaksanakan dengan baik, baik itu fisik maupun non-fisik sebagaimana disampaikan tadi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan penyuluh kepada masyarakat dalam rangka mengujukan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Kami sangat mengapresiasikan untuk itu dan bahkan kita bisa juga melibatkan dengan OPD-OPD terkait. Semua kita libatkan di sini. Jadi semua masyarakat, jadi kita libatkan masyarakat harapannya bahwa mereka merasa bertanggung jawab, merasa memiliki yang ada di sini, terutama persampai oleh PAPJ tadi, bahwa kita buka jalan di sini, harapannya bahwa sama-sama kita menjaga, sehingga pemakaian ke depan semakin lama. Selama sebulan ke depan, personil gabungan juga turut melaksanakan program non-fisik untuk masyarakat sekitar, seperti edukasi wawasan kebangsaan, penyeluhan stunting, narkoba, pertanian, dan berbagai macam edukasi lainnya. Dari kota Loksmawe, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara mewartakan.